Saudara lingkaran survei Indonesia atau LSI Dini Cia memprediksi Anies sulit dapat tiket capres. Di lembagaan survei Cyrus Network meyakini Anies Baswedan gagal mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon presiden pada tahun 2024. Kita kan nggak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak. Mas dong sudah pasti nggak mungkin mengusung Anies sendirian. Jadi perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada dua pasangan calon saja. Jadikan Anies pemimpin nasional untuk melakukan perubahan secara punca betal. Mereka bisa menjadi presiden, menjaga dirakyat, mencayang dirakyat. Semen, semen, semen. Mahasiswa siap mendukung KMW dan negara-negara sedang. Mohon maaf, kami mengencewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Hari ini kita membantah pandangan sinis bahwa koalisi tidak solid. Kita solid. Kita kokoh. Kita bergerak untuk berubah. Jika tadi kita berkisah tentang orang-orang buat kita menggulung kolombialisme, maka tugas kita akan ini adalah menggelar kesejahtera. Indonesia ke depan tidak cukup dipertahankan dengan pernyapaan satu musa, satu bangsa, satu bangsa persatuan. Harus dipertahankan dengan satu Indonesia, satu perekonomian. Satu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia, segeralah bergabung dengan kapal ini. Layarnya perkembang amat tinggi dan lewat. Gelorakan semangat perubahan. Dan kita akan mengalami bakteran menuju Indonesia yang adil. Terima kasih telah menonton!